Teman-teman sekalian, ketika membuat slide presentasi tentunya kita membutuhkan gambar dan kita perlu memasukkan gambar ke dalam slide yang sedang kita buat. Lantas bagaimana caranya memasukkan gambar tersebut? Dalam video berikut ini, saya akan menjelaskan 6 cara memasukkan gambar ke dalam slide PowerPoint. Nanti kita akan membuat slide seperti ini. Kemudian slide yang kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Dan terakhir yang keenam. Sebelum kita menyaksikan video ini, jangan lupa buat teman-teman silakan subscribe dulu ke channel Presenta Edu. Buat yang belum subscribe, karena saya dan tim akan sering berbagi tips seputar PowerPoint dan juga presentasi. Yuk, sekarang kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia berkunjung di channel Presenta Edu, channel pengembangan diri buat kita semua. Kali ini saya ingin melanjutkan video tutorial untuk pemula dan kita akan belajar bagaimana caranya memasukkan gambar ke dalam PowerPoint. Ada 6 cara yang akan kita pelajari dan kita akan gunakan satu persatu. Yuk, mari kita mulai. Baik, sekarang saya sudah tampil di halaman PowerPoint. Di sini saya sudah memiliki 6 buah slide. Slide yang kosong, baru berisi teksnya saja. Dan sekarang kita akan memasukkan gambar-gambarnya. Cara yang pertama adalah kita bisa memasukkan gambar kalau kita sudah punya gambar tersebut di dalam komputer kita. Misalkan saya ingin mencari ini gambar untuk Candi Borobudur. Saya sudah punya gambarnya. Apa yang saya lakukan? Saya tinggal klik Insert. Kemudian saya pilih Pictures di sini. Jadi, memasukkan gambar di PowerPoint. Cukup klik Insert, lalu Pictures. Kita klik. Di sini ada berbagai pilihan. Karena saya sudah punya gambarnya, maka saya pilih pilihan yang pertama. Yaitu Insert Picture from This Device dari komputer yang saya miliki. Saya klik. Maka PowerPoint akan membuka ini, folder kita. Dan akan membuka nanti mencari gambarnya. Kalau teman-teman sudah punya gambarnya, tinggal dimasukkan saja. Saya sudah punya gambarnya, maka saya klik gambarnya. Dimuncul gambarnya dan saya klik Insert. Apa yang terjadi? Maka sekarang gambar sudah masuk ke dalam PowerPoint saya. Seperti yang kita lihat, gambar ini cukup besar ya ternyata dan menutupi tulisan dari teks yang kita miliki. Gambarnya saya geser sedikit ke kanan. Saya klik gambarnya. Lalu saya geser ke kanan seperti ini. Nah kemudian karena gambarnya cukup lebar, ini menutupi teks yang kita miliki. Maka saya bisa memotong gambar tersebut. Saya tinggal klik saja menu Crop. Dan setelah saya klik Crop, di sini ada muncul garis-garis berwarna hitam. Saya arahkan mouse-nya ke situ. Saya klik. Saya geser. Sampai tulisannya tidak tertutup lagi. Sekalian saya potong di sisi candi yang sebelah sini. Ini setelah pas saya lepaskan. Maka sekarang kita punya gambar yang masuk dengan rapi ke dalam slide presentasi kita. Jadi itulah cara pertama. Di mana kita tinggal insert picture kalau kita sudah punya gambarnya. Sekarang kita akan gunakan cara yang kedua. Jadi cara yang kedua ini adalah misalnya kita ingin mencari sebuah gambar. Kita belum punya gambarnya di komputer kita. Kita baru mau cari, baru mau browsing di Google ataupun website yang lain. Maka kita cari gambarnya. Sekarang saya cari gambarnya. Di sini saya sudah browsing-browsing dan saya mendapatkan gambar yang bagus untuk patung Liberty dari pexel.com. Di gambar yang boleh kita pakai. Maka saya tidak perlu menyimpan dulu gambar ini. Cukup saya copy saja gambarnya. Saya arahkan mau saya ke gambar. Saya klik kanan. Lalu saya pilih copy image. Jadi jangan lupa ya pilihnya copy image. Nah setelah itu kita kembali ke layar PowerPoint. Sekarang saya sudah masuk ke PowerPoint saya lagi. Di sini tinggal kita paste. Jadi kita kopas copy paste. Bisa tekan ctrl V di keyboard kita atau saya tekan paste di sini. Maka gambarnya akan tercopy masuk ke dalam slide yang kita miliki. Gambar ini kalau kita lihat cukup lebar ya. Sama kayak tadi gambarnya lebar. Maka saya potong gambarnya. Saya crop. Kemudian muncul garis-garis potongannya. Nah saya potong gambarnya. Sehingga kita berfokus ke gambar patungnya saja nih. Contoh seperti ini. Jadi perhatikan area yang terang. Ini yang nanti akan tampil. Sedangkan yang gelap. Ini akan dibuang atau dipotong. Sekarang saya klik mouse-nya di luar. Kita pun dah dapat gambarnya. Gambar saya letakkan ke sisi kiri. Sehingga lebih bagus seperti ini. Agar lebih indah maka saya berikan bingkai. Dari gambarnya kita klik gambarnya. Dari menu picture format. Teman-teman bisa memilih bingkai yang sesuai. Yang diinginkan. Ada macam-macam bingkai. Saya pilih bingkai yang nomor 2 dari kiri di sini. Ya saya klik. Sekarang kita udah punya bingkainya. Dan supaya lebih indah lagi. Gambar ini saya miringkan sedikit. Maka sekarang kita punya slide yang kedua. Berisi patung Liberty ini. Selanjutnya kita pindah ke cara yang ketiga. Nah di cara yang ketiga ini. Kita juga bisa mencari gambar dari PowerPoint secara langsung. Artinya apa? Kalau teman-teman merupakan pelanggan dari Microsoft 365 atau Office 365. Maka kita bisa mencari gambar dari stock photo. Yang disediakan oleh PowerPoint. Caranya gampang sekali. Kita cukup klik insert. Lalu kita pilih picture. Sama seperti cara yang pertama. Nah di sini kita lihat ya. Tadi kita sebelumnya pilih this device. Sekarang saya ingin memilih stock image. Jadi kalau saya terdaftar sebagai pelanggan. Dan saya terhubung dengan internet. Maka kita bisa mencari gambarnya. Kita coba klik di sini stock image. Nah sekarang kita bisa lihat. Ada banyak gambar yang tersedia. Gambar ini bisa kita scroll. Kita cari gambar yang sesuai. Dan gambar-gambar stock image ini juga sudah dikelompokkan. Jadi kalau kita lihat di sini. Ada pilihan tentang fotografi misalnya. Kalau saya klik. Kita akan lihat. Kalau kita ingin tampilan kota. Kita klik city. Kalau kita klik yang lain-lain. Science misalnya. Jadi teman-teman bisa mencari gambar berdasarkan kategori tertentu. Atau jika kita ingin mencari gambar dengan kata kunci tertentu. Kita pun bisa melakukannya. Saya akan cari. Tadi saya mau cari gambar menara Evel. Maka saya hapus dulu di sini. Dan sekarang saya ketik. Kita lihat ya apakah ada gambarnya atau tidak. Ternyata PowerPoint memiliki ada 3 buah gambar stock photo. Untuk menara Evel. Saya pilih gambar yang nomor 3 ini. Karena menarik gambarnya. Saya klik. Nanti akan muncul tanda centang. Berwarna merah. Dan kita bisa klik insert. Sekarang gambarnya sudah masuk dengan rapi. Kedalam slide PowerPoint saya. Gambar ini akan kita perbesar. Maka saya klik gambarnya. Saya tekan ctrl shift. Untuk saya perbesar sekaligus. Nah seperti ini. Dia sudah full screen. Dan gambar ini saya kirim ke belakang. Klik kanan. Lalu saya pilih send to back. Maka sekarang kita sudah bisa masukkan gambar. Secara full screen dengan menarik seperti ini. Inilah tadi cara ketiga. Kita menggunakan stock photo yang disediakan oleh Microsoft. Ataupun oleh PowerPoint. Kemudian masih ada cara yang lain lagi. Cara keempat kita lihat. Di cara keempat ini kita ingin mencari gambar dari gambar online. Dari berbagai website yang ada. Tapi kita tidak ingin keluar dari PowerPoint. Apakah itu bisa dilakukan? Jawabannya bisa. Dan ini tadi syaratnya juga kita harus pelanggan ya. Dari Office 365. Maka teman-teman cukup klik menu insert. Pilih pictures sama seperti sebelumnya. Dan sekarang ada pilihan yang ketiga nih. Online pictures. Jadi kita bisa mencari gambar secara online. Kita klik. Di sini gambarnya sama seperti tadi. Sudah dikelompokkan. Dikategorikan. Jadi kalau saya ingin cari gambar tentang pesawat misalnya. Saya bisa klik di sini. Atau kategori yang lain. Bisa kita cari juga. Background. Dan seterusnya. Karena saya ingin mencari gambar Danau Toba. Saya coba pakai kata kuncinya nih. Danau Toba. Dari sini teman-teman bisa lihat ya. Dia di searching oleh atau di search menggunakan mesin pencari Bing. Buatannya Microsoft. Kita coba enter. Maka sekarang kita menemukan nih berbagai gambar Danau Toba. Nah di sini usahakan pilih yang creative comments only. Di sini saya centang. Artinya apa? Gambar-gambar yang di sini artinya bisa kita gunakan dengan memberikan atribusi ke pemilik gambar. Jadi ketimbang kita mencari gambarnya bebas. Kita nggak tahu gambar ini punya siapa. Maka sebaiknya yang tadi creative comments ini kita aktifkan. Dan di sini ada peringatan ya. Bahwa kita bertanggung jawab untuk menghormati juga copyright gambar yang dimiliki oleh orang lain. Tadi saya sudah pilih yang creative comments ini. Saya pilih salah satu gambar yang saya inginkan. Misalkan yang ini saya lihat indah gambarnya. Sama kayak tadi muncul pilihan insert dalam kurung satu karena terpilih satu gambar. Kita klik insert. Gambarnya pun akan masuk ke dalam slide PowerPoint kita. Perhatikan teman-teman sekalian bahwa di sini sudah ada keterangan gambarnya. Jadi sudah ada atribusinya diberikan oleh PowerPoint. Bahwa kita sudah ini siapa yang punya gambar ini. Apa lisensinya dan seterusnya. Kemudian gambar ini sama kayak tadi saya ingin perbesar ya. Maka saya klik gambarnya. Saya perbesar saja fullscreen biar lebih enak. Dan kemudian agar teksnya muncul ke depan maka gambar saya kirim ke belakang. Saya klik kanan. Dan saya pilih send to back. Dan sekarang saya sudah punya gambar Danau Toba yang indah dalam slide presentasi yang saya miliki. Itu tadi cara yang keempat. Sekarang kita coba cara yang kelima. Jadi cara yang kelima adalah terkadang kita ingin memasukkan gambar itu dengan shape tertentu. Dengan bentuk tertentu. Dan juga kita sudah punya gambarnya di komputer kita. Jadi teman-teman kalau sudah punya gambarnya maka kita bisa browsing dulu ke explorer. File explorer yang kita miliki. Kita cari gambarnya. Setelah ketemu gambarnya kita copy paste. Maka sekarang saya akan mencari di komputer saya. Di sini saya punya folder berisi banyak gambar. Maka saya cari gambar yang saya inginkan. Misalnya di sini saya coba cari ya. Nah saya ingin cari gambar candi perambanan. Saya sudah punya gambarnya. Apa yang saya lakukan? Gambar ini saya copy. Cukup tekan ctrl C. Atau teman-teman boleh juga klik kanan di mouse-nya. Lalu pilih copy. Coba boleh ya copy. Setelah itu kita pindah ke powerpoint. Di powerpoint kita tinggal paste saja. Kita copy paste. Jadi saya tekan ctrl V. Atau teman-teman boleh juga tekan tadi tombol paste ya sama. Maka sekarang gambarnya sudah masuk. Sekarang kita ingin mengatur gambarnya dengan cara yang berbeda. Kalau tadi kan gambarnya bentuknya masih kotak-kotak semuanya. Saya ingin gambarnya berbentuk pola tertentu. Maka kita bisa lakukan hal seperti itu. Kita pilih gambarnya. Ini sudah terpilih. Coba lihat di menu di atas ini ada pilihan crop. Kita klik crop. Tapi crop jangan crop yang atasnya tapi yang bawahnya yang ada tanpa panah kecil. Kita klik. Di sini ada pilihan. Crop to shape. Artinya apa? Saya akan memotong gambar ini berdasarkan bentuk shape tertentu. Kemudian saya cari shape yang saya inginkan. Misalkan saya ingin shape yang seperti ini ya. Saya klik. Apa yang terjadi? Maka gambar saya pun akan terpotong seperti ini. Kemudian saya ingin supaya ini ukurannya lebih seimbang. Satu kali satu misalnya. Saya boleh klik crop lagi. Lalu saya pilih aspek rasio. Di sini saya ingin bentuk rasionya yang satu banding satu saja. Panjang kelebarnya. Sehingga fokus ke gambar candinya. Perhatikan area yang terang. Ini gambar akan muncul. Area yang gelap. Ini bagian yang dipotong atau di crop dari gambar kita. Setelah selesai tinggal saya klik keluar. Dan kemudian gambar ini bisa kita atur. Saya kecilkan sedikit. Saya geser ke posisi yang saya inginkan. Dan jika perlu kita bisa berikan sedikit efek. Saya pilih picture effect. Lalu saya berikan sedikit bayangan di sini. Maka sekarang kita punya gambar yang indah. Dengan shape tertentu. Dan juga tampil secara menarik. Dalam slide presentasi yang kita miliki. Tadi sudah kita lihat ada 5 cara untuk memasukkan gambar. Nah sekarang cara yang terakhir nih. Cara yang ke-6. Misalkan teman-teman ternyata kita itu ingin mencari gambar. Tapi yang kita butuhkan bukan gambar berbentuk foto-foto. Kita ingin mencari gambar icon misalnya. Apakah itu dimungkinkan? Jawabnya dimungkinkan. Cara seperti apa? Kita bisa lakukan dengan 2 cara. Kita bisa langsung saja klik insert. Lalu kita pilih icons di sini. Ini satu cara. Langsung mencari icons. Atau kita coba lihat dulu ya. Tadi saya klik pictures. Lalu kita pilih stock image. Saya ingin menjelaskan sesuatu di sini. Perhatikan tadi waktu kita pilih stock image. Kita pilih yang image. Yang gambar-gambar. Di sebelahnya ada icons. Jadi kalau saya pengen icon. Saya klik icon di sini. Dan tidak hanya itu. PowerPoint juga punya pilihan yang lain. Ada gambar-gambar orang. Ada sticker. Termasuk ada juga video. Kalau kita mau memasukkan video ya. Ada ilustrasi-ilustrasi. Dan juga pilihan-pilihan karton. Dan lain-lain. Sekarang tadi kita ingin fokus ke icon. Saya kembali ke icons. Di sini icons-nya juga sudah dikelompokkan. Teman-teman bisa lihat ini ada kategorinya. Ada kategori landscape. Coba kita lihat. Muncul seperti itu. Ada kategori binatang. Muncul. Karena saya ingin mencari icon-icon tadi. Tentang wisata misalnya. Atau travel. Maka saya bisa klik. Atau ketik di sini. Saya searching dengan kata kunci. Travel. Maka saya mendapatkan icon-icon yang mewakili. Tentang travel ini. Sekarang saya pilih. Saya butuh gambar icon pesawat. Saya butuh juga icon kapal laut. Dan satu lagi. Saya butuh icon. Icon bis di sini. Perhatikan. Saya pilih tiga buah icon. Satu, dua, dan tiga. Di sini muncul tulisan. Insert dalam kurung tiga. Karena saya memilih tiga buah icon. Maka icon-nya saya insert sekarang. Masuklah icon-icons-nya. Sekarang kita atur icon sini. Di sini ada bis. Di sini ada tadi pesawat. Ada kapal laut. Kemudian icon di sini. Ini coba saya rapihkan. Saya pilih tiga-tiganya. Saya ingin lebarnya. Tingginya saya buat jadi enam centi misalnya. Seperti itu. Saya posisikan lagi. Perhatikan icon-icon ini adalah icon yang sifatnya itu gambar vektor. Apa artinya gambarnya bisa kita warnai. Jadi kalau saya mau warnai. Saya bisa pilih warnanya. Saya kasih warna biru misalnya. Dan tidak hanya itu. Saya pun bisa memberikan outline-nya. Saya kasih outline-nya warna hitam. Setelah itu icon sini tinggal saya rapihkan. Sehingga dia rapih. Terbagi ke dalam slide kita. Dengan baik. Dan sekarang kita punya tiga buah icon. Tiga buah gambar. Mewakili kata kunci dari slide yang kita miliki. Demikianlah tadi. Ada enam buah teknik. Di mana kita bisa memasukkan gambar ke dalam PowerPoint. Teman-teman tinggal pilih. Mana cara yang paling mudah. Ada cara kita sudah punya gambar sebelumnya. Ada bisa kita copy paste dari sebuah website. Kita cari dari stok foto yang tersedia di PowerPoint. Maupun cara-cara yang lainnya. Jadi ada enam cara yang bisa teman-teman lakukan. Kalau kita sudah punya gambarnya. Langsung saja insert. Masukkan gambarnya. Lalu kita atur. Kalau kita mencari dari sebuah website. Cari dari website. Copy. Lalu kita paste ke dalam PowerPoint kita. Kemudian kalau kita ingin mencari gambar. Yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Stock foto yang internal PowerPoint. Masukkan insert stock image. Dan cari gambarnya. Kita juga bisa mencari gambar secara online. Di PowerPoint. Dan nanti PowerPoint pun akan langsung. Otomatis memasukkan attribusinya. Terhadap gambar tersebut. Kita bisa juga masukkan gambar ke dalam shape tertentu. Kalau kita sudah punya folder berisi gambar. Tinggal cari saja gambarnya. Copy paste ke dalam slide kita. Dan nanti kita bentuk dengan shape tertentu seperti ini. Dan terakhir. Kalau kita membutuhkan icons. Ingat di PowerPoint pun tersedia pilihan icons. Yang bisa kita berikan warna. Bisa kita berikan outline-nya. Demikianlah. Kita sudah belajar. 6 cara memasukkan gambar ke dalam slide PowerPoint. Semoga dengan pengetahuan ini. Teman-teman bisa mencari gambar yang tepat. Gambar yang indah. Ke dalam slide presentasi. Yang teman-teman miliki. Jangan lupa jika gambar itu adalah gambar milik orang lain. Yang membutuhkan attribusi. Kita pun harus memberikan attribusi yang sesuai terhadap gambar-gambar tersebut. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like video ini. Jika teman-teman suka videonya. Juga bagikan ke rekan-rekan kita yang lain. Buat yang belum subscribe. Saya ajak teman-teman untuk subscribe ke channel Presenta Edu. Kedepan saya dan tim akan sering membagikan video-video seputar tutorial PowerPoint dan juga tentang presentasi. Terima kasih sekali lagi buat semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.